Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dara Esteni dalam program Percuba Nanyus. Berbagai informasi telah kami siapkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Banjir yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah masih tinggi. Petugas lakukan evakuasi bayi dan keluarga yang terjebak banjir. Ketinggian air mencapai 1,5 meter di pemukiman rumah warga. Ribuan rumah warga di delapan kecamatan masih terdampak banjir. Beginilah banjir yang masih mengenangi pemukiman rumah warga di delapan kecamatan. Salah satunya di kecamatan Sideraja Cilacap, Jawa Tengah. Setelah hari Rabu Dinihari di Guyur Hujan Deras, ketinggian air di pemukiman rumah warga semakin tinggi. Petugas badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD Cilacap berserta warga pun melakukan evakuasi warga. Di antara warga ada bayi berusia 6 bulan yang terjebak banjir ikut diselamatkan. Ketinggian air di permukiman rumah warga setinggi 60 cm hingga 1,5 meter. Sampai saat ini banjir pun masih mengenangi ribuan rumah warga yang berada di delapan kecamatan. Berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Mercu Bola News. Esok pada waktu yang sama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dara Istani Undoriri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.